Nah kemudian di depan ini terdampak ada Semangat berlibur ya Karena disini tuh tempatnya cukup adem banget Sangat secuk Pokoknya mantul lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temanku semua jumpa lagi dengan saya Tri di channel Desaku Istimewa Nah teman-teman bagaimana kabar kalian hari ini Semoga teman-teman semua dalam keadaan saya semua ya Amin Nah teman-teman seperti biasa Saya akan mengajak teman-teman untuk berpetualang ke alam pedesaan Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini Dan anda adalah seorang pecinta pedesaan Maka jangan ragu untuk subscribe channel ini ya Nah buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini Saya ucapkan banyak terima kasih Semoga dilancarkan rezekinya Dan selalu diberikan kesehatan Oke teman-teman kali ini saya akan mengajak teman-teman Untuk berpetualang ke Pegunungan Menoreh Nah daerah mana saja yang akan kita kunjungin kali ini Pokoknya yang penting ikutin terus ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah oke teman-teman Sementar lagi kita akan sampai di Bukit Mata Elang ya Nah ini jadi petunjuknya sekitar 50 meter lagi Seperti apa Suasana disana Kita coba kesana ya teman-teman Jalannya cukup sepi ya Sepi dan sempit Tapi Sudah lumayan bagus Untuk ukuran di pelosok seperti ini Sudah asfal ya Oh itu sepertinya di depan itu teman-teman Sudah dekat sekali ternyata Parkir motor Wah disitu ya berarti ya Oke kita masuk Kalau kita lihat disini Ternyata cuma baru ada satu motor Jadi kemungkinan pengunjungnya Baru Sekitar dua orang ya Tapi belum tentu juga Mungkin juga ini adalah pengurus Pengurus tempat ini Belum tentu pengunjung Nah disini masih sangat Alami sekali suasananya Nah gerbangnya sendiri Terbuat dari Atapnya dari daun ya Kemudian tiang-tiangnya dari Bambu ya Ke atas kita musti jalan kaki Karena model jalannya seperti ini Gak bisa dilewatin motor Ini suasana di sekitar Matalang ini ya Pohon-pohonan semua Oke teman-teman Kita sudah sampai sepertinya ya Sudah sampai di Puncak Matalang ini Ya Wow Teman-teman Ternyata seperti ini Kondisi Pemandangan di Puncak Matalang ini teman-teman Wah itu ada suara Musik-musik Kemungkinan besar itu adalah Kesenian ya Jadi mungkin di Dusun di bawah sana Ada lagi mengadakan Acara kesenian Entah itu Kuda Lumpeng Atau yang lainnya Saya juga Gak bisa memastikan ya Karena Letaknya kayaknya Lumayan jauh Tapi Suara musiknya Cukup kedengaran Dari sini teman-teman Nah di puncak Mata Alang ini Ada tempat-tempat Untuk Bersantai ya Di sini Nah kemudian Di depan ini Terampak ada Semacam Cafe Ada semacam cafe Kemungkinan Ini tempat Kopi atau Yang lainnya Saya nanti Kita pastikan Kesana ya Nah Berarti Tadi motor Yang di bawah Parkiran itu Yang cuma satu Itu Kemungkinan Yang ngurus Ini atau Yang punya cafe Ini Kita coba Kesana ya Kita coba Ternyata Masih sangat sepi Ya Padahal Ini hari Minggu Cuman Mungkin Jarang ya Kayaknya Assalamualaikum Mas Kalau izin Saya ambil Gambarnya Gak apa-apa ya Oke Kalian Mas Mas Selamat Selamat Ini Berarti Yang ngurus Ini Oh Ini Ini Sebenarnya Mata Alang Tempat Apa Tempat Privat Tempat 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 Bisa Jadi teman-teman Ternyata Ini adalah tempat Untuk Santai Untuk Santai Untuk Ngopi-ngopi Atau Bermalam Di sini Kalau bermalam Gimana Ada tempat Mana Dimana Biasanya Biasanya Di sini Atau Pake Tenda Oh Pake Tenda Jadi Buat Camping Oh Gitu Oke Teman-teman Jadi Ini Enak Buat Teman-teman Yang Lagi Liburan Ke Daerah Jogja Ini Mungkin Bisa Jadi Salah Satu Tujuan Teman-teman Untuk Berlibur Ya Karena Di sini Tempatnya Cukup Adem Pemandangannya Juga Sangat Indah Kemudian Di sini Bisa Ngopi Bisa Santai-santai Di sebelah sana Itu Kemudian Bisa Juga Nginep Di sini Untuk Camping Ya Nah Biasanya Itu Kalau Tenda Untuk Camping Itu Di sini Menyewakan Atau Biasanya Bawa Sendiri Bawa Sendiri Ya Untuk Tarifnya Berapa Mungkin Teman-teman Mungkin 25 Per orang Itu Untuk Sehari Semalam Terus Biasanya Di siapa Untuk Event Apalagi Misalnya Apa Gitu Mungkin Yang udah Misalnya Bentuk Rombongan Atau Tim Itu Rombongan Biasanya Ngapain Game 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 Di sini Ada Permainan Apa Oh Gitu Kayak Output Oh Gitu Jadi Di sini Bisa Ngapain Aja Ada Menunya Teman-teman Ada Kopi Kopi Susu Jai Susu Nah Ini bisa Cek juga IG-nya Teman-teman IG-nya Nih At Bukit Mata Alang Halo Bagian atas Apa Lesehan Ya Oh Saya coba Ke atas Boleh Teman-teman Kita coba Lihat Ini Copet Ya Teman-teman Kita Ke bagian atas Ya Dari Apa Nih Cafe yang terbuat Dari Bambu Ini Wah Seperti Ini Sangat Adem Banget Teman-teman Terus Di sini Juga Ada Musola Kecil Ya Bisa Dibilang Bangunan Ini 99% Dari Bambu Mulai Dari Tiang Sampai Atap Oh Enggak Atapnya Itu Eh Atapnya Dari Daun Kelapan Tapi Untuk Konstruksi Mulai Dari Tiang Mulai Dari Usuk Semuanya Dari Bambu Mas Usuk Oke Kita Turun Lagi Ini Sudah Lama Ya Mas Sudah Setahun Setahun Kalau Yang Di atas Itu Tempat Apa Oh Tadinya Buat Para Layang Yang Di atas Itu Enggak Jadi Kenapa Kalah Lender Jadi Belum Sempet Kejadian Oh Gitu Cuman Disini Belum Menyebakan Tenda Gitu Menyebakan Menyebakan Bisa Juga Jadi Enggak Mesti Teman-teman Yang Gak Ada Tenda Bisa Nyama Juga Disini Dengan Mas Yang Ini Tri 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 Setia Kita Beri Korin Mas Teman-teman Kita Coba Melihat Melihat Di Yang Sebelah Sana Wah Ini Untuk Tempat Santanya Juga Terbuat Dari Bambu Dari Bambu Coba Naik Tadi Informasinya Dari Mas Yang Tadi Mas Yang Kedua Tadi Informasinya Ini Sempat Dulu Mau Jadikan Tempat Untuk Para Layang Cuman Batal Karena Masalah Terkait Masalah Tender Suara Burung Burung Dan Makhluk Makhluk Hutan Lainnya Itu Bisa Kedengeran Dari Sini Wah Di Bawah Sana Itu Ada Pedesaan Juga Wah Semuanya Indah Bangan Keren Wah Sepertinya Itu Yang Dimaksud Dengan Widosari Puncak Widosari Itu Yang Itu Kemungkinan Besar Saya Baru Nembek Kemudian Disana Juga Seperti Itu Yang Dimaksud Dengan Tumpang Menoreh Sepertinya Saya Belum Bisa Memastikan Berat Tapi Perkiraan Itu Yang Dimaksud Dengan Tumpang Menoreh Karena Lokasinya Berada Di Antara Wonosobo Dan Salaman Lokasinya Berada Di Antara Kabupaten Kelomproko Dan Salaman Kabupaten Magra Oke Teman Teman Jadi Seperti Inilah Suasana Atau Kondisi Di Puncak Bukit Mata Elang Ini Letaknya Berada Di Pegundungan Menoreh Kabupaten Kelomproko Bisa Terlihat Seliri Keindahan Alam Di Sini Sangat Keren Banget Teman Teman Bisa Agendakan Kesini Untuk Liburan Disini Disini Ada Penyewaan Tenda Juga Penyewaan Buat Camping Bisa Ngopi Ngopi Disini Kemudian Misalnya Ada Outbone Juga Mungkin Bisa Datang Disini Karena Disini Juga Memfasilitasi Tempat Saatnya Ngopi Dulu Kita Teman Teman Ngopi Di Tempat Yang Sangat Sejuk Pokoknya Mantul Sejam Disini Malah Hujan Tadi Masih Serah Sekarang Tiba Tiba Hujan Jadi Kita Lama Lama Disini Sambil Menikmati Tempe Menduan Dan Susu Jai Oke Teman Teman Saya Udah Cukup Lama Nongkrong Disini Karena Tadi Malah Hujan Nah Sekarang Cemilainya Juga Udah Habis Kopinya Udah Habis Dan Hujan Pun Suga Udah Redai Sekarang Dan Ada Panas Malah Saya Disini Sekitar Hampir Dua Jam Tadi Agar Hujan Nah Ini Kondisi Suasana Setelah Hujan Cukup Indah Ya Teman Wah Mantap Pokoknya Teman Teman Hujannya Cukup Deras Terdi Jadi Basah Banget Oke Teman Teman Sampai Disini Dulu Ya Kita Lanjut Laki Ke Tempat Lain Karena Sekarang Hujannya Udah Reda Jadi Kita Lanjut Ke Tempat Yang Lain Oke Teman Oke Teman Sampai Disini Dulu Karena Hujannya Udah Reda Kita Akan Lanjut Lagi Ketempat Yang Lain Oke Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Disini Ternyata Ada Petani Juga Lagi Mau Nyari Rumpet Sepertinya Terima kasih ini pak oke aja ngurup apa? oke oh 6 aja yang mulai ini? tidak, mau mau dendelin oh tidak oke, di Jawa ini mau ngomongin oh tidak oke apa yang ada Pak Sintai? Pak Yano Pak Yano, asli itu? kalau pergi ya tulangan pergi? oke ini kita aja makan apa? apa? kambing kambing ya oke tapi tak ada kata rumput-rumput ini iya mau nipis mau nipis tapi ini mau ngomongin musim penghujan lagi atau makanya juga lembut oke oke, mau ngomong Kak maturin Pak oke 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 Terima kasih telah menonton!